Turnamen Bola Voli U15 untuk memperingati bulan Bung Karno digelar di lapangan Prokar Banjar Abian Semal Badung. Kegiatan dibuka Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, Gede Suarjaya, yang hadir mewakili Bupati Badung. Mewakili Bupati Badung, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, Gede Suarjaya, hadir dalam pembukaan Turnamen Bola Voli U15 yang digelar di lapangan Prokar Banjar Abian Semal Badung. Turnamen diikuti generasi muda di Badung untuk memperingati bulan Bung Karno, sekaligus mencari bibit atlet potensial di Kabupaten Badung. Dalam kesempatan ini, Pemkap Badung melalui Kabupaten Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, telah menyerahkan bantuan dana kreativitas bidang olahraga sebesar 15 juta rupiah. Pembukaan Turnamen ditandai pemukulan bola voli oleh Kabupaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang mengapresiasi digelarnya Turnamen Olahraga ini sebagai wadah untuk memotivasi para anak muda di Badung, agar terlibat dalam kegiatan yang positif. Perbukaan dari Turnamen Poli U15 yang diadakan oleh Sekarang Toruna dari Desa Abian Semal, biasanya banyak pelaman yang sangat positif. Karena tadi juga disampaikan oleh Bapak Perbukal, kegiatan-kegiatan terkait dengan bulan Bung Karno ini sudah dilakukan. Jadi sekarang beliau berbuka juga menyampaikan bahwa bukan hanya terkait pidato ataupun nyanyi atau seni, tapi juga ambil olahraga pembinaan intinya. Jadi pembinaan yang dilakukan ini, itu Turnamen ini menyasar pada anak-anak, anak-anak dari SD sampai SMP. Turnamen bola voli U15 dibuka dengan pertandingan antara Banjar Pande versus Banjar Gunung yang berlangsung seru. Dari Abian Semal Badung, Wayandiana, INews melaporkan.